Selamat siang Ibu Kutri, masih ingat dengan saya Dr. Asih yang minggu lalu juga menemani Ibu Kutri. Selamat siang Dr. Masih Dr. Bagaimana kabarnya sekarang Ibu? Kurang baik, dokter saya masih terasa sangat sakit di bagian perut saya terutama di malam hari jadi sedikit agak mengganggu. Kalau tidur itu jadinya terganggu di tidur saya. Sebelum saya lanjutkan Ibu Putri datang sendiri, saya dengan suami saya Rito tapi kebetulan lagi mengangkat telefon di luar. Oke, apa kita bisa mulai atau Ibu Putri mau menunggu suami Ibu dulu? Saya panggilkan dulu ya dokter ya Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Ya, jadi minggu lalu Ibu Putri masih ingat ya saya berikan pengantar untuk melakukan CT scan di area perut ya. Dan juga melakukan pemeriksaan labu. Khususnya penanda tumor yang saya minta ya. Itu dikaitkan dengan peluhan Ibu Putri di area perut yang terus menerus nyeri. Nah, menurut Ibu Putri dalam seminggu ini perkembangannya seperti apa? Oh, dalam seminggu ini dok saya masih sangat terawat, sangat terawat dok ya. Saya sudah pasrah sebenarnya dok dengan kondisi saya. Hampir setiap hari saya searching kondisi saya ini. Saya takut akan kamu lagi dan ada penyebaran dok untuk kanker saya ini. Tapi sebenarnya saya optimis dok kalau ini bukan dari kanker saya. Soalnya kan sis kemarin itu sudah kemoterapi dengan tuntas dokter. Ya, betul. Hasil CT scan dan juga pemeriksaan labu khususnya penanda tumor kemarin sudah ada hasilnya. Apakah bisa saya jelaskan sekarang dok? Aduh dokter, saya rasanya belum siap dok. Boleh saya menenangkan diri sebentar dok? Dokter, nanti mohon untuk penjelasannya bisa menggunakan bahasa yang saya mengerti dok. Saya cemas dok. Atau kalau Ibu masih merasa belum siap, apakah saya bisa menjelaskan kepada Bapak lebih dahulu? Tidak usah dok. Saya juga ingin mendengarkannya secara langsung dari dokter. Silakan dok, dijelaskan. Saya siap dok. Ya, jadi hasil CT scan di bagian perut Ibu Putri Itu menunjukkan hasil sepertinya kemoterapi yang kemarin dilakukan tidak bekerja dengan optimal. Lalu, dari penanda tumor juga ditemukan peningkatan yang cukup bermakna Ibu. Ini yang saya takutkan dokter. Apakah ada penyebaran dok? Iya, berhasil sepertinya di bagian perut. Nampak beberapa lokasi untuk penyebaran tersebut. Apa yang harus saya lakukan dokter? Jadi Bapak dan Ibu, kami dari Divisi Onkologi, bagian yang menangani tentang kanker, memiliki beberapa prosedur kelata laksanaan khususnya seperti kasus yang dialami oleh Ibu. Nanti akan saya jelaskan langkahnya. Apa itu dokter? Jadi, dulu Ibu kan sudah pernah diambil jaringan indom telurnya. Itu yang akan kamu periksa ulang untuk kamu cocokkan. Apakah nanti ada obat lain yang bisa bekerja mengatasi kondisi tersebut. Gitu, jadi nanti akan saya jelaskan. Dan juga ada alternatif lain lagi. Nanti saya akan secara detail jelaskan kepada Ibu. Ya dokter, habis telah beri saya waktu dulu dok. Ya tentu saja Ibu ya. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu tanyakan? Untuk saat ini tidak dokter, tapi kemungkinan boleh tidak dua hari lagi saya ke sini dokter untuk konsultasi kembali? Ya tentu saja. Jadi nanti saya tunggu ya Bapak dan Ibu. Dua hari lagi saya kondisinya siap. Kita akan bahas step-step untuk penanganan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!